Ya sedara selamat pagi untuk anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 mengajarkan kepada dunia usaha terutama, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, untuk bisa beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Pemerintah juga merespon pandemi COVID-19 ini dengan memberikan bantuan modal kerja, subsidi kredit UMKM hingga kepada relaksasi bunga kredit perbankan, demi mempertahankan sektor UMKM untuk bisa terus bergerak atau bertahan. Nah salah satunya adalah Bank BUMN, Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI, yang mulai menjadikan UMKM sebagai pilar utama penyaga bisnis perusahaan. Bagaimana dukungan untuk UMKM saat ini dari dunia perbankan? Kami segera berbincang dengan Division Head Micro Business Development dari BRI atau Bank Rakyat Indonesia, Vita Arisanti. Mbak Vita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi Mas Bayu. Ya, salam sehat ya Mbak, sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat juga. Amin, amin. Itu yang penting bagi kita semua. Terutama Mbak Vita nih buat saudara-saudara kita teman-teman UMKM, harus fit terus teman-teman di BRI. Mbak Vita, koreksi saya, kan kata orang-orang di masa pandemi COVID-19 ini, semua sektor bisnis termasuk UMKM yang dulu ketika krisis perbankan tahun 98, krisis ekonomi dunia mampu bertahan. Sekarang tuh mampu bertahan atau enggak? Ini kan menjadi mitra binan terbesar BRI ini UMKM. Jadi Mbak Vita tahu persis UMKM di Indonesia ini sekarang bertahan, terpuruk juga atau bagaimana situasinya di era pandemi? Mbak Vita? Ya, kalau UMKM memang karena menjadi core bisnis BRI, jadi kondisi UMKM misalkan ini benar-benar juga menjadi pertahunan juga buat BRI ya, karena kalau dengan nasabah kami di UMKM itu ada 12 juta mahasiswa bayu, dan 10 juta-nya ada di segmen mikro gitu ya, yang saat ini memang benar-benar mereka bisa dikatakan tertampak. Kalau dari debitor-debitur kami, ya mayoritas memang mereka mengalami penurunan omset ya, di atas 50 persen lah dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Dan kalau kita melihat sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun, memang saat ini nih fasenya istilahnya mereka sebenarnya sudah habis-habisan istilahnya ya, karena buffer mereka untuk di segmen mikro, ini sebenarnya sudah habis mas bayu gitu ya. Nah sebenarnya ketika awal tahun ini sudah mulai rimbun, UMKM kita ya, sudah mulai rimbun, ya tapi karena ini memang sebenarnya bukan pada permasalahan pada kondisi ekonominya yang dulu menjadi sumber krisis tahun yang dulu ya, tahun 2008 itu, sekarang adalah kondisi kesehatan yang itu memang mau tidak tahu harus dilakukan, sehingga ada pengendalian, ya untuk saat ini mereka memang masih serata. Namun kalau kita lihat UMKM kita dengan kondisi sekarang, hampir sudah satu tahun lebih, responnya sudah mulai berubah mas bayu. Berubah baik? Jadi kalau, ya ke arah lebih baik, karena kalau awal dulu ya, awal dulu begitu di segmen mikro ini kan aktivitas mereka, mayoritas didrive dengan transaksi secara, yang dilakukan secara fisik ya, memerlukan ketemu dengan pebeli. Nah ketika ada pembatasan, aktivitas untuk pengendalian pandemi, mereka benar-benar ke hit. Jadi online dan delivery atau apa segala macam, ini jadi memaksa juga UMKM untuk berada dalam bisnis yang semacam ini? Oh begitu. Ya, jadi ada respon yang adaptif sekarang mas bayu. Kalau di awal, mungkin responnya cenderung reaktif, jadi ditutup usahanya, kemudian mungkin langsung diberhentikan bekerjanya, tapi semakin kesini, semakin responsif, semakin adaptif, sorry. Apa artinya? Mereka mulai menemukan cara penjualan yang baru. Channel-channel pemasaran yang baru. Yang dulu mungkin kalau nggak pandemi, Yang dulu nggak kepikir. Nggak kepikir. Atau terpikir, tapi nggak mau dilaksanakan nanti dululah gitu. Sekarang jadi terpaksa, dan malah jadi makin ahli dalam hal semacam ini. Makin dia. Jadi pemanfaatan teknologi ya? Ya, pemanfaatan teknologi terasa sekali memang, kita bisa beli, saya sebut deh kuliner-kuliner jajanan itu, kita bisa pesen dan datang ke rumah kok sekarang. Kira-kira kan begitu ya Mbak Vita ya. Mbak Vita, tapi kan begini, tampaknya pemerintah juga tahu nih, UMKM begitu terkena begitu dengan situasi pandemi. Saya terbayang yang Mbak Vita katakan, kalau dulu kan ekonominya memang yang bermasalah. Ini orang lagi berkembang, lagi bagus-bagusnya ekonomi, ada yang lagi mulai usaha baru, udah lagi bagus-bagusnya, eh disetop. Karena situasi kesehatan semua disetop. Yang mau beli nggak bisa keluar rumah, yang mau jualan harus diam di rumah. Itu kan situasinya kemarin. Tapi pemerintah kemudian fokus gitu, Presiden langsung mengatakan, kita akan siap membantu UMKM. BRI sebagai salah satu motor penggerak UMKM di Indonesia, itu apa yang segera langsung ingin dilakukan? Apa yang kemudian betul-betul, oh saya akan masuk di titik ini nih, untuk para UMKM. Situasinya kan pandemi begitu. Situasi kesehatan yang harus kita semacam ter-lockdown, harus diam di rumah. Apa yang bisa dilakukan untuk membantu mereka dalam masa-masa pandemi seperti ini? Mbak Vita. Ya, jadi kalau fungsi kami di perbankan, mainly-nya kan memang di intermediary ya, jadi pasti di akses permodalan, kita sudah harus melakukan penyesuaian ini, Mas Bayu. Dengan kondisi yang orang tidak minta bertemu, maka bagaimana kami memudahkan layanan atau akses permodalan kepada debitor-debitur UMKM. Jadi, dari si permodalan pasti, kalau itu sudah menjadi debitor residing, dan terdampak pasti ada upaya penyelamatan kredit supaya rekod mereka di perbankan tidak mengalami gangguan ya, karena begitu nanti rekod di perbankannya jelek, susah mereka mendapatkan akses permodalan yang murah gitu ya. Nah, itu dari si penyelamatan. Kemudian ada kemudahan tadi, bagaimana menjadi lebih mudah bagi tenaga-tenaga pemaster kami untuk memberikan layanan. Karena kalau dengan kondisi terbatas bisa bertemu fisik, yang biasanya petugas-petugas kami bertemu fisik, harus ada tools-nya ini untuk menjembatani bisa bertemu debitor, dan kami tetap bisa menyalurkan dari dalam kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan itu dari sisi internal, kita harus lakukan penyesuaian proses bisnisnya, Mas Bayu. Jadi, pendampingan-pendampingan perbankan juga berubah, dan mendekati merekanya itu tetap terjadi. Itu bagi teman-teman di UMKM, ini terasa dari BRI begitu ya, Mbak Vita? Ya, betul. Itu dari si akses permodalan. Nah, di pemberdayaan juga kita kuatin, Mas Bayu. Karena dalam kondisi seperti ini, sebenarnya yang diperlukan teman-teman UMKM adalah bagaimana mereka bisa dibantu untuk memasarkan rodak mereka. Maka, di sisi lain, di sisi pemberdayaan, itu yang kita juga bantu kuat. Baik dari pelatihan-pelatihan yang kami berikan, melalui link UMKM yang kami punya, kemudian juga melalui pelajaran yang ada di rumah kreatif BUMN, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi dilakukan secara online. Dan juga kita meng-create event-event yang itu memberikan juga akses pasar, Mas Bayu. Jadi, kalau biasanya orang harus datang, sekarang kita konsep ada, kita punya tayangan juga gitu ya, ada di Kompas TV, di mana itu juga bisa memberikan inspirasi-inspirasi untuk meningkatkan kapasitas, Mas Bayu. Jadi, belajarnya nggak cuma tutorial gitu ya, tapi kita dikemas dalam hiburan. Dan di situ kita juga buka untuk ases pasar. Jadi, seperti sekarang kondisinya memang pasar itu menjadi sangat penting untuk membantu UMKM memasarkan produknya. Jadi, itu bisa kita bantu dengan business matching juga, Mas Bayu. Jadi, dari aktivitas perbankan, ada nasabah-nasabah kami yang mungkin bisa menjadi, ini ya, nerima barang-barang dari segmen yang lebih kecil, tapi kita sendiri juga bikin event-effek untuk bisa memasarkan produk UMKM. Oke, ada kesulitan Mbak Vita ketika mereka harus beradaptasi dengan, saya menyebutnya apa ya, teknologi lah ya, sekolah aja tidak ada tatap muka kan, pembelajaran jarak jauh sekarang, event-eventnya juga, kali kalau dulu tuh kan bazarnya langsung ketemu ya, kalau sekarang kan semuanya mungkin melalui Zoom dan segala sesuatunya. Ini tidak menjadi kesulitan atau perlahan, tapi pasti seperti saya tahu banyak nih teman-teman UMKM kan, yang semangat belajarnya tinggi, semangat berjuangnya tinggi, jadi mereka cepat adaptif begitu? Boleh cerita Mbak Vita? Ya, memang level-level untuk pembelajarnya berkenjang, Mas Bayu ya. Ada yang memang sudah levelnya dia cepat gitu ya, sehingga ketika diajak diberikan materi terkait teknologi, itu cepat sekali. Tapi memang ada yang memerlukan waktu untuk belajar. Contoh gini, Meri itu punya namanya Pasar ID, di mana itu kita membuatkan platform beri pendagang pasar, supaya bisa jualan online. Online-nya juga bukan online seperti e-commerce, tetapi menggunakan media yang lebih gampang ya. Ya kan, media WhatsApp. Karena kondisinya kan seperti sekarang, saya nggak bisa belanja ke pasar, ya lebih aman saya belanja dari situ. Tapi memang edukasi kepedagangnya juga gitu, itu memerlukan waktu, karena mereka nggak biasa jualan seperti itu dalam teknologi yang lebih sederhana. Challenge kan di situ memang, proses edukasinya harus dilakukan, memerlukan waktu, tapi itu bisa dilakukan. Oke. Itu tantangan di situ, Mas Bayu. Ya, terbayang. Jadi, situasi pandemi ini, kalau diambil, saya menyebutnya, sisi positifnya, SDM-nya jadi lebih kompetitif, dengan sendirinya produknya jadi lebih inovasi, cara memasarkannya juga penuh inovasi, tapi apakah ini kemudian bisa membantu juga, bahkan di situasi pandemi, begitu ya Mbak Vita ya. BRI melihat nggak ada peluang atau wirausaha-wirausaha yang kemudian juga muncul, yang bisa dibantu oleh BRI, walaupun dalam situasi yang masih sangat sulit seperti saat ini. Bagaimana nih situasinya pada saat ini? Kalau ada orang ingin usaha, masih memungkinkan begitu kira-kira Mbak Vita? Ya, betul Mas Bayu. Dengan adanya ini ya, mungkin BHK yang tidak bisa dihindari di 17 sektor, itu memang memunculkan wirausaha-wirausaha baru ya, dengan berbagai jenis usaha yang ada. Memang yang paling mudah bagi pemula usaha itu, memang di sektor makanan ya Mas Bayu. Jadi, sektor ini memang penyaluran kreditnya, jumlahnya, jumlah debiturnya mulai ada penambahan. Jadi, yang kemarin mungkin masuk apa, ikuti perusahaan apa, kemudian mengalami BHK, membuka usaha, mungkin jual di rumahnya ya, karena kan membutuhkan tidak memerlukan modal yang besar. Nah, untuk yang seperti ini, kita juga ada skemanya. Juga pemerintah juga memperhatikan korban-korban BHK ini, diberikan skema kredit usaha rakyat dengan syarat yang lebih mudah. Jadi, usahanya tidak perlu harus 6 bulan ya, seperti kredit panda umumnya, itu mereka yang sudah ada usahanya dan sudah bisa dilakukan evaluasi, itu bisa diberikan bantuan permodalan. Dan itu kami rasa itu sangat membantu ya. Karena tadi ada korban BHK, kemudian mungkin ibu-ibu yang membantu suaminya gitu ya, membuka usaha kecil kecilan di rumah. Kita ada skema seperti itu, yang itu merupakan juga penyakitan menyalurkan program dari pemerintah ya, kredit usaha rakyat. Dan dengan besok hubungan yang murah ya, tentu sangat membantu UMKM untuk bisa survive. Menarik. Ini semua apa yang terjadi di pandemi, segera disikapi oleh BRI untuk membantu. Bahkan orang yang mau berwira usaha sekalipun, ini diintip oleh BRI untuk kemudian diajak bekerjasama untuk tidak patah semangat. Boleh di PHK, tapi bisa menjadi wira usahawan. Nah, kira-kira begitu. Ada yang ingin disampaikan oleh BRI, Ibu Vita kepada semua orang yang sekarang berada di posisi UMKM dan kemudian ingin memulai sebuah usaha baru, kalau ya mereka ingin melakukan pendekatan kepada BRI itu kemana? Biar gampang gitu. Mungkin Mbak Vita bisa sampaikan sarannya dan pesannya bagian akhir dari obrolan kita. Silahkan. Ya, untuk seluruh UMKM yang mungkin saat ini ya, membutuhkan support dari permangkat. Bahkan kami dengan seluruh tenaga pemasar kami ya, BRI itu kita punya hampir 30 ribu tenaga pemasar tersetar di seluruh Indonesia, Mas Bayu. Ada untuk yang di segmen mikro, kita ada di hampir 5.300 unit layanan, unit BRI unit. Dan itu ada di setiap kecamatan, Mas Bayu. Kecamatan? Iya, di setiap kecamatan, kelurahan juga ada. Jadi tidak perlu khawatir, bisa langsung menunjukkan ke BRI unit kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, juga bisa melakukan komunikasi atau jika bisa juga ke e-form BRI apabila ada pengajuan, bisa membangun publik itu, nanti akan ditindaklanjati oleh teman-teman di BRI. Dan untuk UMKM, karena hari ini hari UMKM nih, Mas Bayu. Untuk semua UMKM, memang kita harus membangun optimisme supaya kita sama-sama bisa melewati masa pandemi ini. Jadi kalau UMKM-nya kuat, pasti negaranya akan mendaulat. Kita ya, Mas Bayu. Berdasarkan dengan negar-negar kita hari UMKM nasional hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan UMKM selalu menjadi semangat bagi Indonesia terutama dalam menghadapi berbagai hal. Krisis ekonomi, krisis dunia, bahkan pandemi saat ini. Asalnya mendampinginya cocok. Kira-kira begitu, Mbak Vita. Ada BRI ya, kalau ada apa-apa. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang kuat bagi para pelaku UMKM atau siapapun yang ingin memulai usaha. Mbak Vita, waktu kita singkat, masih banyak sebetulnya yang masih ingin kita tanya dan cerita-cerita menarik di belakang BRI yang selama ini terus mendampingi UMKM di Indonesia. Kapan-kapan ya, kita ketemu lagi. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.